COVID-19 virus mematikan yang belum ada vaksinnya dan yang sangat mengguncang dunia. Tindakan penanggulangan penyebaran virus mematikan ini dengan segera memutuskan seluruh masyarakat tinggal dan beraktivitas di rumah saja. Slogan ini menjadi suatu slogan dalam tindakan menanggulangi penyebaran COVID-19 dari orang tertular ke orang sehat. Begitu mudahnya penyebaran penularan virus ini atau yang dikenal juga dengan SARS-CoV-2 ya bekahirnya disebut COVID-19. Berdasarkan pendapat ahli kesehatan penularan COVID-19 ini hanya dari satu orang tertular dapat menularkan kebanyak orang sehat dalam satu hari terutama dalam kerumunan orang banyak dan penyebarannya. Hanya melalui batuk pernafasan dengan jarak kurang dari 1,8 meter saja. Penyebaran setanjutnya melalui sentuhan tangan dapat menyebar ke orang yang disentuhnya. Penyebaran ini berlangsung terus mengganda di mana virus ini akan tersebar lagi dari orang baru terjangkit COVID-19 ke orang-orang lainnya termasuk keluarga secara berantai dan menjadi kelompok. Masyarakat penyebar besar-besaran dalam waktu sangat singkat dan tersebar ke seluruh dunia. Pengerian wabah COVID-19 ini bermula dari adanya kejadian di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada awal tahun 2020 yang tepatnya pada berita tanggal 22 Januari tahun 2020 diberitakan adanya wabah virus mematikan berbentuk makota yang akhirnya disebut virus corona dan sampai saat video ini dibuat. Belum diketahui sumbernya, wabah virus corona ini melanda satu kota Wuhan dan dalam waktu yang sangat singkat telah memakan korban tertular sebanyak 180 ribu lebih jiwa di Wuhan dan korban meninggal ribuan jiwa. Para korban semakin besar setiap harinya baik yang terpapar COVID-19 masa perawatan atau yang meninggal dunia. Rumah-rumah sakit penuh dengan para korban wabah virus corona tersebut dan membuat para ahli medis kualahan menerima dan menampung korban wabah virus mematikan ini. Berdasarkan informasi kesehatan masa, inkubasi virus corona ini hanya selama 14 hari sejak proses tertular. Karena virus ini dianggap baru dan berbeda dengan virus corona lainnya seperti MERS dan SARS. Genasnya COVID-19 ini hanya dalam satu bulan sejak di Wuhan telah menginfeksi sebanyak 80.346 jiwa sedunia. Sampai video ini dibuat Indonesia telah terinfeksi COVID-19 pada tanggal 30 April 2020 sebesar 10.118 jiwa dan korban meninggal dunia sebesar 792 jiwa. Dan, dunia pada tanggal 23 April terinfeksi sebesar 2.627.630 dan awal Mei tahun 2020 dunia terinfeksi COVID-19 lebih dari 3 juta jiwa dan korban meninggal sedunia lebih dari 200 ribu jiwa. Virus corona jenis baru yang telah diberi nama resmi SARS-CoV-2 dan selanjutnya disebut COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019. Dan dalam pemberitaan resmi sejak ditemukannya COVID-19 ini, penyebarannya sangat dahsyat sampai ke seluruh penjuru dunia sehingga WHO menetapkannya sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret. Dasyatnya virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini pun memanti perseteruan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika dan Tiongkok saling tuduh bahwa menurut mereka sumber virus corona berasal dari senjata kimia yang bocor. Amerika menuduh bahwa sumber virus corona berasal dari Laboratorium Senjata Kimia atau Bioteknologi Wipon Tiongkok. Dan Tiongkok juga menuduh bahwa sumber virus corona berasal dari senjata kimia Amerika yang dibawa ke Wuhan, Tiongkok. Saling tuduh di media gencar dilakukan kedua belah pihak di mana saat virus corona ini muncul di Wuhan terjadi bersamaan waktunya dengan saat terjadinya perang dagang besar-besaran antara Amerika dan Tiongkok. Akan tetapi tuduhan-tuduhan antara Amerika dan Tiongkok atas sumber virus corona ini masih belum dapat dibuktikan kedua belah pihak dan hanya baru sebagai perang propaganda antara Amerika dan Tiongkok. Rumah-rumah sakit baru sebagai tambahan rumah sakot di Wuhan dibangun pemerintah Tiongkok di kota Wuhan dengan segera dan dalam hitungan 10 hari rumah sakit baru selesai serta dapat beroperasi. Melayani korban virus corona guna memenuhi daya tampung korban COVID-19. Demikian halnya dengan tenaga medis dilakukan penambahan jumlah tenaga medis yang didatangkan dari berbagai kota di Tiongkok agar dapat memenuhi seluruh pasien yang datang semakin besar jumlahnya pada tiap harinya. Hal yang sama juga dilakukan banyak negara yang terjangkit wabah virus COVID-19 yang penularannya sangat mudah di tengah-tengah masyarakat dunia dan sangat mematikan dan menakutkan seluruh masyarakat dunia. Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden memberi perhatian khusus dengan membentuk gugus tugas badan nasional penanggulangan bencana COVID-19 guna menginformasikan dan melakukan penanggulangan atas wabah COVID-19 yang melanda se-Indonesia. Selain itu petugas medis dan negara dan para kepala daerah disibukan dalam menanggulangi kemungkinan penyebaran di tengah-tengah masyarakat berupa kebijakan dalam pembatasan orang dalam perumunan. Kebijakan ini menyangkut meliburkan sekolah-sekolah dan perkantoran serta tempat-tempat geramaian. Ciri utama dari korban virus corona atau COVID-19 dinyatakan bahwa korban mengalami demam panas tinggi dan sesak nafas dan batuk-batuk serta mengalami nyeri sekujur tubuh. Untuk itu pendataan dugaan korban COVID-19 paling awal yang dilakukan tim medis adalah dengan cara mendeteksi suhu tubuh seseorang bahkan setiap orang pada area keramaian. Dan apabila ditemukan seseorang sedang dalam suhu tubuh panas tinggi langsung dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan apabila diiringi batuk-batuk dan nyari tubuh maka segera dilakukan tindakan perawatan dan penelitian atas dugaan orang tersebut terjangkit atau disebut juga orang dalam pengawasan korban COVID-19. Hal yang sama apabila seseorang baru saja berkunjung ke daerah atau negara terjangkit virus corona atau COVID-19 atau orang yang pernah bertemu korban COVID-19 akan menjadi orang dalam pengawasan. Dan dalam status penelitian yang akan menjadi korban berikutnya dan dikhawatirkan menjadi orang yang akan menjadi sumber penyebaran ke orang banyak. Pemberlakuan isolasi diri selama 14 hari menjadi kebijakan yang diambil pemerintah dan tim medis bagi orang-orang yang pulang dari luar negeri dan juga bagi yang pernah bertemu dan berinteraksi dengan orang yang terjangkit COVID-19. Hal isolasi diri selama 14 hari ini ada yang dilakukan oleh negara dan ada juga yang dilakukan orang-orang yang pernah bertemu dan berinteraksi dengan korban COVID-19 yang disebut isolasi mandiri. Setiap negara membuat kebijakan masing-masing untuk membatasi negaranya dari interaksi antar negara bahkan sampai melakukan kebijakan penutupan airport atau bandar udara serta pelabuhan laut dari transportasi kedatangan dan keberangkatan penumpang antar negara. Demikian halnya di Indonesia, pemerintah pusat dan setiap kepala daerah melakukan kebijakan membatasi daerahnya dari kedatangan dari kota lain memasuki daerahnya dan apabila ditemukan ada yang masuk ke daerahnya harus menjalani. Masa karantina selama 14 hari guna menjamin pendatang dinyatakan sehat dan tidak dalam kondisi terpapar penyakit COVID-19 yang lokasi karantinanya disediakan di tempat yang khusus disediakan masing. Masing daerah seperti rumah sakit atau sekolah yang telah dalam kondisi libur sekolah akibat kebijakan pemerintah daerah meliburkan sekolah selama masa pandemi COVID-19 guna mencegah penyebaran di sekolah-sekolah. Seluruhnya menjadikan terputus interaksi antar kota dan antar negara. Ada yang menyatakan lockdown dan ada yang menyatakan social distance atau isolasi kota. Para ahli menyatakan bahwa orang bisa tidak menyadari dirinya sudah tertular virus corona atau COVID-19 dan beraktifitas seperti biasa dan melakukan interaksi dengan orang banyak sebagaimana. Biasanya dan dirinya tanpa sadar telah menjadi penyebar wabah virus corona atau COVID-19 kebanyak orang di setiap keramaian dalam jarak hanya tidak lebih dari 1,5 meter di ruang publik atau saat di rumah atau saat di gedung perkantoran dan ruang transportasi maupun tempat-tempat bermain dan tempat perbelanjaan. Yang paling ditakutkan adalah orang yang baru terkena virus ini di luar rumahnya malah dapat menyebarkannya ke seluruh takwarganya dalam satu rumah. Peningkatan negara yang terdampak virus COVID-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia antara lain International Monetary Fund atau IMF yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Untuk Indonesia kasus COVID-19 sesuai data penanggulangan bencana masih terkonsentrasi mayoritas ada di daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ini yang menyebabkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Banten adalah tempat terbesar dari penularan positif dari kasus COVID-19 kata Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam pernyataannya menambahkan bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Indonesia sekitar lebih dari 57%. Lebih dari 57% dari total pendapatan nasional ini nantinya akan mempengaruhi cukup besar dari sisi seluruh prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Laporan Bank Pembangunan Asian atau Asian Development Bank Admi terbaru memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh melambat atau hanya sekitar 2,5% pada 2020. Angka itu turun dari pencapaian 5% pada 2019 karena adanya pandemi COVID-19. Meski Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, Bapak COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah harap perekonomian negara Indonesia dengan memburuknya kondisi lingkungan ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Laju inflasi diperkirakan akan naik tipis ke 3% pada 2020 sebelum turun lagi ke 2,8% pada 2021. Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam catatan perhari kamis tanggal 16 April tahun 2020, Setidaknya sudah 1,94 juta pekerja dari 114 ribu perusahaan yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebanyak 1,5 juta diantaranya merupakan pekerja atau guru sektor formal yang dirumahkan dan di PHK. Sisanya, sekitar 443 ribu merupakan tenaga kerja sektor informal yang terdampak. Jumlah tersebut tercatat naik 28% dibandingkan sepekan sebelumnya, yaitu 1,5 juta pekerja dari 81 ribu perusahaan di berbagai daerah di Indonesia. Dunia dan Indonesia diselang ketakutan akan wabah COVID-19 yang menjadi wabah pandemi global. Bila wabah COVID-19 ini berlangsung terus maka korban pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK meningkat terus dan akan mengakibatkan kemiskinan baru serta jumlah pengangguran meningkat. Dan situasi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mengalami penurunan drastis diiringi inflasi akibat sektor industri menutup kegiatan usahanya maka dampaknya adalah kekacauan stabilitas di tengah-tengah. Masyarakat berupa kemiskinan dan meningkatnya tingkat kriminal serta penjarahan serta hurwara yang akan berdampak kepada kekacauan keamanan ketertiban masyarakat. Untuk itu peran semua pihak saling gotong royong dan memiliki niat yang sama mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan tindakan di rumah saja masa waktu yang ditetapkan pemerintah. Kondisi pandemi COVID-19 melanda dunia bahkan IMF menyatakan akan terjadi beberapa negara di dunia menjadi negara-negara miskin dan kelaparan akibat banyak negara tidak mau menjual stok bahan. pangannya ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan negaranya masa pandemi COVID-19. Akankah Indonesia dan dunia dapat bangkit dari wabah virus COVID-19 yang mematikan ini? Kita nantikan para ahli kesehatan dunia dapat segera menemukan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton